Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Lero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 November 2023, hari Kamis, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Latiran, disusun dan dibawakan oleh Frater Sarnus Cuniharto SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat Hari Raya Pasca orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam baik suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus, bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombaklah baik Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah, ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya, bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci, dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Berbeda dari zaman Yesus, sekarang cukup sulit kita temukan halaman gedung gereja, yang dipenuhi para pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang. Pemandangan seperti itu sudah tidak ada lagi, atau sekurang-kurangnya jarang kita temukan. Gedung-gedung gereja sekarang ini sudah dipasang pagar besi, meskipun di desa-desa masih dipagari kayu yang kering. Singkat kata, jika pada 2000 tahun yang lalu, Yesus marah dan menegur para pedagang hewan dan penukar-penukar uang di halaman baik Allah, sekarang hampir tidak ada pastor yang pernah melakukan hal serupa. Halaman gedung gereja pun sekarang sangat rapi, bersih dan hijau. Tempat penjualan hewan pun sudah ada tempat khususnya. Itu artinya, bisnis dan transaksi ada tempatnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, namun benarkah bahwa sekarang gedung gereja yang adalah rumah Tuhan, bebas dari praktik transaksi, bisnis dan investasi? Sekarang, durasi pengumuman tentang kolekte dan kas paroki jauh lebih panjang dari tata perayaan ekaristi itu sendiri. Bodbah pastor pun bukan lagi tentang sabda Tuhan, melainkan tentang penyetoran dana sumbangan umat yang sudah terlambat. Persembahan bukan lagi hati yang remuk redam dan jiwa yang hancur, tetapi peti kolekte yang menyilaukan mata dan memecah konsentrasi umat pada altar Kristus. Kita pun lebih gelisah jika tidak mendengar dan mengingat isi pengumuman, daripada tidak ingat akan isi teks kitab suci. Ketika selesai misa, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apa isi sabda Tuhan, melainkan sudah berapa juta kas paroki kita. Itu artinya, pada zaman kita, gereja yang adalah rumah Tuhan seringkali dijadikan tempat untuk transaksi, zual beli kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan iman. Transaksi semacam itu dibungkus dengan bahasa rohani, tetapi isi yang sebenarnya adalah bahasa untung rugi, sama seperti dalam bisnis atau investasi. Dan pertanyaannya, mengapa mesti ada respek terhadap gereja? Saudara-saudari, sekurang-kurangnya ada tiga alasan. Pertama, bagi orang beriman, gereja bukan sekadar gedung, melainkan suatu kediaman Allah, suatu tempat kudus yang melaluinya, identitas sebagai anggota komunitas iman terus diperbarui tiap kali merayakan Ekaristi. Itu sebabnya kitab suci berkata, Sinta akan rumahmu menghanguskan daku. Dengan demikian, kesadaran dan kepekaan spiritual mesti terungkapkan juga dalam bentuk penghormatan terhadap gereja sebagai tempat kudus. Kedua, gereja dengan segala piranti liturgis di dalamnya merupakan suatu ungkapan kemahakuasaan Allah. Di dalamnya Allah yang tidak kelihatan mengungkapkan diri dan menyapa serta mengundang umat untuk datang dan mendekat padanya. Dan ketiga, kekudusan gereja juga mengingatkan kita akan kekudusan tubuh dan diri kita sendiri sebagai ciptaan yang bermartabat. Karena itu, respek para gereja yang kudus mesti mendorong kita agar semakin respek dan cinta pada tubuh dan diri kita sendiri sebagai pemberian Allah dan sebagai tempat berdiamnya roh kudus. Saudara-saudara, dengan demikian, transaksi dan monopoli altar dan mimbar untuk membicarakan hal-hal seputar uang adalah tindakan yang bertentangan dengan kesucian gereja. Untuk itu, marilah kita menunjukkan sikap respek para gereja dan marilah kita merawat dan menjaga hati dan barang kita agar bebas dari segala bentuk transaksi yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut.